Ini adalah drone yang sesuai untuk pemula. Let's do unboxing guys. Hai, selamat datang kembali ke Drone Tumulo Channel. Terima kasih kerana terus menyukong channel ini. Seperti mana yang saya katakan dari awal ujung tahun 2019. Pada tahun 2020 saya akan melakukan banyak perkongsian video berkaitan dengan kelas drone. Dan untuk bahagian pertama video berkaitan dengan kelas drone ini untuk tahun 2020-2020 kita akan melakukan unboxing untuk drone yang sesuai bagi pemula ataupun drone yang sesuai untuk beginner pilot drone. Maka dengan itu tanpa membawa-bawa kita akan melakukan unboxing ini dan lihat ini adalah drone yang sesuai untuk pemula. Let's do unboxing guys. Pertama sekali kita akan buka kotak ini. So ada dua item yang ada di dalam di mana saya telah beli drone ini di Shopee dan drone ini adalah sesuai untuk beginner pilot drone. So ada dua benda. Yang pertama box untuk drone sendiri dan yang kedua adalah landing pad untuk drone. So bagi kawan-kawan yang ingin membeli drone suggestion daripada tuan-tuan mulut apabila anda membeli drone pastikan anda membeli set drone dengan landing pad. Sebab kenapa apabila kawan-kawan beli landing pad yang ada di sini ini sangat membantu untuk menjaga ketahanan drone yang anda miliki kerana boleh menghilang daripada sensitive pad di dalam drone dikontrol di habuk tetap pun terkena dengan elemen-elemen yang boleh memindingkan jangka hayat drone. So bagaimanakah bentuk landing pad ini? Ini adalah bentuk landing pad dia. So ini adalah landing pad. Biasanya dia ada warna cerah, warna orange ataupun warna biru tapi saya carangkan untuk gunakan pad warna cerah ini lah karena senang untuk menggaratkan drone selepas kita terbangkan drone. Tetapi untuk maksud yang lain sebenarnya landing pad ini adalah tujuan untuk keselamatan yaitu untuk memberikan amaran kepada orang-orang sekitar anda bahwa anda sedang menerbangkan drone dan kawasan landing pad ini akan memberi amaran kepada orang lain untuk tidak mendekati landing pad ini supaya mereka tidak akan tercederah terkena kipas drone. Lebih bagus kalau landing pad tersebut dia ada reflektor ini adalah reflektor dia dan kita juga ada lock dari sini kalau kita taruh di tanah, kuat angin jadi kita beli lock dia lah taruh di sebelah sini nanti baik mari kita lihat apakah kandungan yang boleh kita lihat di dalam beginner pilot drone ini adalah drone yang sesuai untuk pemula ataupun sangat sesuai untuk berminat memulakan untuk hobi bermain drone dan untuk jenis kategori drone ini ini adalah pada iShane iShane brand dia adalah iShane dan dalam model iShane i58 dengan wifi connection wifi berbanyak di sini controller dia menggunakan wifi dan kamera yang ada di sini juga connect dengan handphone anda dengan menggunakan wifi ini adalah drone yang sesuai untuk pemula kita lihat satu persatu ini adalah drone drone iShane i58 dan foldable sangat cuman lah sangat cantik oke dan kita ada aja controller ini adalah controller dia kita beli ini hanya jelasan saya ada penginan ini controller kita ada manual book oke kita ada battery ini adalah battery dan kita juga ada extra propeller kalau sekiranya propeller ini rosak kita ada extra propeller di sini dan kita ada propeller guard ada 4 propeller guard dan yang paling penting di sini adalah charger charger ini adalah untuk battery ini lah so ini adalah basic drone yang anda perlu ada untuk memulakan hobi sebagai pemula pilot drone baik kita akan pergi secara detail satu persatu yang pertama sekali adalah mengenai controller so ini adalah controller dia so controller dia biasanya kita beli masukkan handphone dan untuk ini di sini ini dia boleh selitkan handphone di sini lah untuk kita monitor kamera yang dikonek daripada drone ini bahagian sebelah kanan ini adalah untuk mengawal pergerakan drone kalau kita tekan di depan dia akan pergi depan kalau kita tekan pergi belakang dia akan pergi belakang kalau dia tekan sebelah kanan dia akan pergi sebelah kanan kalau kita tekan sebelah kiri dia akan pusing sebelah kiri menakala patah yang ini apabila kita tekan di depan drone akan naik atas dan ini apabila kita tekan ke bawah drone akan turun dan ini apabila kita tekan sebelah kanan drone akan pusing sebelah kanan Apabila tekan atas Dron akan naik atas Apabila tekan ke bawah Dron akan ke bawah Apabila tekan kiri Dron akan begini Dia akan marah sebelah kiri Dan apabila kita tekan sebelah kanan Dia akan pergi sebelah kanan Dan joystick yang disini adalah untuk mengawal Untuk pergi kiri dan kanan Kalau contohnya saya tekan sini Dia akan maju ke hadapan Kalau tekan belakang dia akan begini Kalau saya tekan sebelah kiri Dia akan begini Apabila kita tekan sebelah sini Dia akan begini Di dalam joystick ini Kita ada kontrol dia Ini untuk atas, bawah, kiri, kanan, belakang Ini ke depan, ke belakang, kiri, kanan Kita ada juga button Yang ada disini power dia Kalau saya tekan ini ada button dia Dan dia akan menyala ke tekan Dan kita ada juga speed Ini untuk harus speed Ada 3 speed Itu adalah speed pertama Speed kedua Speed ketiga Dan untuk di sebelah ini Tekan yang ini Ini adalah untuk 360 Dia akan pusing begitu Dan untuk yang Yang button yang ini pula Untuk panggil drone Kembali ke tempat asal dimana ada landing Antara kegunaan joystick ini adalah untuk calibrate Apabila kita terbangkan drone dan kita lihat drone tidak seimbang Apabila kita tekan button ini Dia akan adjust sendirilah Kita beli adjust pegi kanan, kiri Kita beli adjust pegi kanan Ini kita beli adjust pegi belakang Adjust pegi depan Sampailah dia stabil dalam satu kerudukan Itu adalah kontrol dia Menggunakan 3 bateri Seperti mana yang nampak di sini Yaitu size AA Ada 3 bateri lah Lebih bagus menggunakan energizer Oke Satu Dua Dan tiga Dan ini penutup dia Oke Ini adalah untuk controller Untuk Aisin I58 drone Sekarang kita pergi kepada drone So untuk drone ini Dia ada Empat kaki Satu, dua, tiga, empat Dan ini boleh lipat Boleh lipat begini Hampir sama seperti Mavic Pro Oke So kita buka dia begini Untuk terbangkan dia Dan Ini power button dia Apabila setelahkan Dia akan menyala biru Apabila setelahkan dia Balik Dia akan mati Dan seperti mana sekatang tadi Bateri ada di sini Dan ini kamera dia Kamera dia dalam 2.0 megapixel So untuk propola ini Dia ada empat Satu, dua, tiga, empat Dan kita beli tukar lah Dengan menggunakan Screw yang disediakan di sini Ini adalah screw yang telah disediakan Untuk tukar propola Sekiranya propola ini rusak Ataupun patah So ada empat propola disediakan Ini ada untuk gantian lah Propola gantian Kalau contohnya ini rusak Dan yang paling penting Untuk begini pilot drone Saya carangkan anda gunakan Propola guard Propola guard adalah sebegini Ini adalah propola guard Ini fungsi propola guard adalah Untuk menjaga Daripada kipas ini Rosak Apabila drone Langgar Sebelah kiri Ataupun sebelah kanan lah Cara pasang dia adalah Kita just Kita masukkan begini Ini adalah fungsi propola guard Ini pun sama juga Kita akan masukkan di sini Ini masukkan propola guard di setiap bagian Sangat senang Sebenarnya Dan sama juga Seperti begini Oke So Fungsi propola guard adalah Untuk mencegah Drone daripada Melanggar dinding Dan propola ini Tidak akan Rosak cepat lah Karena propola guard ini Apabila dilanggar dinding Dia akan cover Propola ini Ini adalah fungsi propola guard Di sebelah kiri kanan So Tips Seterusnya daripada drone untuk mulut Apabila setiap kali menerbangkan drone Untuk pemula Pilot drone Pastikan anda Memasang propola guard Baik Untuk Bateri ini Bateri untuk Asshin E58 Dia boleh di charge Selama 1 jam setengah Setiap bateri ini Boleh bertahan Selama 8-9 minit Dan Apabila telah habis Biasanya drone ini Akan memberikan signal Melalui Lampu Yang berkelip-kelip Dan dia akan mendarat Apabila drone telah habis Bateri Dan untuk Tips Seterusnya Daripada drone termulut Apabila anda banyak Memiliki bateri Tandakan setiap bateri Dengan mark Supaya anda tidak keliru Untuk Menggunakan bateri Contohnya Seperti yang ada sekarang ini Ini saya tanda Bateri 1 Bateri 2 Dan Bateri 3 So Maksudnya Saya akan gunakan Bateri 1 Apabila Bateri 1 telah habis Kita akan boleh gunakan Bateri 2 Dan begitu juga Bateri ketiga Yang penting anda Simpan mark Setiap bateri Yang ada Supaya tidak keliru Untuk menggunakan Bateri Charger Di sini Pastikan gunakan Gunakan original kabel Yang ada Untuk charge bateri Supaya mengelak Berlaku apa-apa Terusakan Terhadap Bateri Charger ini Kita boleh charge Di laptop Ataupun soket Menggunakan USB charger Iyalah yang biasa punya Gunakan handphone Punya kabel Kepala Charger handphone Pun boleh juga pakai Tips seterusnya Daripada drone Untuk Beginner pilot drone Bagi menerbangkan drone Dalam keadaan Yang lebih Meyakinkan Dan selamat Pastikan anda Membaca penuh Manual buku ini Karena melalui buku ini Anda akan mengetahui Apakah limit Ataupun apakah hard Penggunaan drone ini Termasuklah Berapa lama drone Boleh terbang Termasuklah Berapa daya Ketahanan angin Drone ini boleh lalui Termasuklah Tempat di mana Sesuai untuk Terbangkan drone Contohnya Untuk kategori drone Sebegini Biasanya Untuk drone yang murah Interference nya Sangat tinggi Dan kita boleh Terbangkan di kawasan Yang kurang Gangguan Elektromagnik Ataupun kurang Gangguan wifi Lari jauh Daripada sumber wifi Jauh daripada Kabel elektrik Jauh daripada Menara telekomunikasi Untuk melalui Interference berlaku Antara Connection Drone Dengan Controller Ataupun dengan handphone Dan ada satu lagi Yang ingin saya kongsikan Mengenai box ini Apabila anda membeli Drone Daripada mana-mana Sumber Kedai yang adalah Saya menjelangkan Kawan-kawan semua Untuk membeli drone Bersama dengan case Seperti drone ini Dia ada case Bersama-sama Sebab case ini Sangat penting Untuk Menjaga drone ini Daripada Berlaku Kerusukan yang cepat So Tips seterusnya Daripada drone Untuk membeli drone Pastikan anda Membeli drone Bersama-sama dengan Casing Ataupun Safety box yang ada So Itu adalah Unboxing Daripada Drone Terminal Untuk Pemula Pilot drone Sekiranya anda Memiliki Apa-apa pertanyaan Mengenai Jenis drone Untuk Beginner Pilot drone Tinggalkan Mesej anda Di bawah ini Supaya saya Boleh menjawab Soalan-soalan Yang mungkin anda Perlu soalkan Sekiranya saya tidak dapat Jawab Kita akan Berkongsi Pertanyaan itu dengan Pemandu drone yang lain Jadi kita boleh tinggalkan Mesej di bawah ini Masanya untuk Menerbangkan drone ini Di tempat yang sesuai Dan saya pikir Ini adalah Kawasan tuaran Ada satu Kawasan tempat yang cantik Kalau anda pernah dengar Lagu Jembatan Tamparuli Dan di bawah Jembatan Tamparuli Ada kawasan jogging Dan disana Kita akan Terbangkan drone ini Kena lebih luas Disini Agak kurang Kawasan Kalau anda lihat disini Kawasan ini Agak sempit Untuk kita terbangkan drone Maka dengan itu Kawan-kawan Mari kita pergi ke Tamparuli Untuk tes Pemula Pilot drone Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!